Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Bumiya di pembelajaran Bahasa Indonesia Oh iya sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Jangan lupa terapkan pol hidup sehat ya Sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Jangan lupa cuci tangan dengan sabun Memakai masker jika keluar rumah Dan alangkah baiknya kita tetap di rumah ya Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi Oh iya sebelumnya kalian masih ingat pengertian teks deskripsi Bagus Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek Seolah-olah kita sebagai pembaca dapat merasakan dengan panca indera kita sendiri Nah sekarang kita bahas struktur teks deskripsi Yang pertama Identifikasi atau pernyataan umum Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Baik kita jelaskan ya Maksudnya identifikasi atau pernyataan umum adalah bagian yang mengenalkan suatu objek yang akan kalian gambarkan Misalnya kalian melihat sebuah rumah Nah kalian hanya melihat pada bagian luarnya saja Contohnya warna catnya Atau pintunya, bentuk pintunya Atau jendelanya ada berapa Halamannya luas Apakah di luar terasnya ada kursi dan sebagainya Nah kalian bisa gambarkan objek tersebut Tampak dari luarnya saja Nah itu yang disebut dengan struktur teks deskripsi Bagian identifikasi atau pernyataan umum Struktur teks deskripsi yang kedua Struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian Maksudnya penggambaran aspek-aspek dari objek itu sendiri Nah tadi di struktur yang pertama di identifikasi Kalian melihat sebuah objek pada tampak luarnya saja Sekarang pada struktur ini deskripsi bagian Kita menggambarkan objek pada aspek-aspek atau dalam rumahnya Nah contohnya di dalam rumah tersebut Ada dua kamar tidur Tiga toilet Misalkan satu dapur Dan di pojok kanan ada sebuah pas bunga Atau misalkan di pojok kiri ada sebuah meja belajar Nah kurang lebih seperti itu Jadi kalian dalam struktur deskripsi bagian ini Menggambarkan aspek-aspek atau bagian-bagian Di dalam rumah tersebut Nah sampai sini Kalian sudah paham kan? Di samping bagian-bagian itu Teks deskripsi sering pula diakhiri dengan kesan-kesan tertentu Misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis Terhadap objek yang digambarkan Sekarang kita belajar membuat teks deskripsi sesuai dengan strukturnya Objeknya adalah rumah Ani Ini adalah tampak luar rumahnya Dan yang ini adalah tampak dalam rumahnya Yuk kita buat teks deskripsi sesuai dengan strukturnya Nah inilah adalah contoh teks deskripsi sesuai dengan strukturnya Di bagian identifikasi Tekstnya seperti ini Rumah Ani adalah rumah mungiel di depan musola Rumah itu mempunyai luas sekitar 36 meter persegi Dengan warna cat kuning muda Membuat rumah itu terlihat sejuk di pandang mata Halaman luas di depan rumah Ani penuh dengan tanaman hias Setiap tanaman tumbuh subur Bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak Contoh teks struktur deskripsi bagian Rumah Ani terdiri dari satu ruang tamu Tiga kamar tidur Satu ruang santai Dapur Dan tiga kamar mandi Di ruang tamu berisi kursi dan meja Dan rak tv yang terpasang di dinding Agar suasana harum Ada pewangi semprot otomatis Yang terpasang di dinding Semua barang yang ada di rumah Ani Selalu tertata rapi Lantai keramik berwarna putih Membuat rumah Ani menjadi nampak luas Yang terakhir kalian boleh tambahkan kesan-kesannya Saya senang bermain di rumah Ani Suasananya yang sejuk Membuat kita menjadi betah di rumahnya Ditambah banyak tanaman-tanaman Yang membuatnya menjadi tambah asri Bagaimana? Mudah bukan membuat teks deskripsi? Baik, bagaimana belajar hari ini? Mudah bukan? Nah perlu kalian ingat Struktur teks deskripsi ada beberapa bagian Yang pertama ada bagian identifikasi atau pernyataan umum Yang kedua adalah deskripsi bagian Dan yang terakhir adalah Betul Bagian kesimpulan atau kesan-kesan kita sebagai penulis Jika kalian ingin bertanya Perihal struktur dan jenis teks deskripsi Bisa kalian isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sekian dulu pembelajaran hari ini ya Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax